Intro Shalom saudara yang dikasih Tuhan Mari hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama Mari kita siapkan hati kita, kita bersatu di dalam doa Bapak yang baik kami bersyukur hari ini Kami memerenungkan firmanmu bersama-sama Engkau tuntun kami, engkau kuduskan kami Dan firmanmu ini menjadi remah dan kekuatan bagi seluruh kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Srisus, Haleluya, Amin Saudara mari buka Alkitab kita dalam ulangan 15 Ayat yang ke-19 sampai yang ke-23 Kita baca ayat 19 dan 20 Anak sulung ternak, segala anak sulung jantan yang lahir Di antara lembu sapimu dan kambing dombamu Haruslah kau kuduskan bagi Tuhan Alamu Janganlah engkau memakai anak sulung lembumu Dan janganlah engkau menggunting bulu anak sulung dombamu Di hadapan Tuhan Alamu engkau harus memakan dagingnya Tahun demi tahun di tempat yang akan dipilih Tuhan Engkau ini dan seisi rumahmu Saudara ingat ketika Tuhan meluputkan anak-anak sulung orang Israel di Mesir Sedangkan anak-anak sulung orang Mesir Baik manusia maupun binatang dibinasakan oleh melekat maut Ditumpas habis semuanya, tidak ada yang tersisa Jadi ayat ini sebagai peringatan sebenarnya untuk bangsa Israel Sebagai pengingat akan peristiwa yang terjadi pada saat itu Saudara Maka Tuhan bilang segala anak sulung lembu sapi dan kambing domba jantan Harus dipersembahkan bagi Tuhan Dan ayat ini juga mengingatkan mereka untuk memiliki rasa syukur kepada Allah Atas diluputkannya anak-anak sulung Israel ini dari malaikat maut Kalau sekarang Saudara biasanya kalau bayi yang baru lahir gitu Orang tuanya membuat ibadah ucapan syukur Sebagai rasa syukur pada Tuhan Karena mereka diberikan kepercayaan untuk memiliki keturunan gitu Saudara ya Atau mungkin ulang tahun gitu Doa bersama-sama keluarga, makan bersama-sama Sebagai ucapan syukur Tuhan sudah menambahkan umur kepada dia Dan juga Tuhan memberikan kekuatan kesehatan bagi dia Atau ucapan syukur kita juga bisa kita berikan Memberikan bantuan ke panti sosial gitu Saudara Untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kita Maka kita menyalurkannya kepada mereka Jadi orang yang mengerti dan tahu betul Hidup ini karena belas kasihannya Tuhan Segala yang dia miliki itu berasal dari Tuhan Maka ada ucapan syukur yang mengalir dari hatinya Diberikan untuk Tuhan Saudara Jadi apapun keadaanmu saat ini Belajar berterima kasih sama Tuhan dengan ucapan syukur Maka hidupmu tidak akan berbeban berat Saudara Ada masalah, gak ada masalah Kita tetap bersyukur Karena kita tahu bahwa Tuhan sanggup memberkati umatnya Kita baca ayat yang ke-21 Tetapi apabila ada cacatnya Jika timpang atau buta Bahkan cacat apapun yang buruk Maka janganlah engkau menyembelinya Bagi Tuhan Alamu Yalah Saudara ya Kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan Maka yang cacat itu jangan diberikan sama Tuhan Orang Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita Maka kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan Jangan kasihan setengah-setengah Saudara mungkin pernah dengar ya Saya pernah dengar suami istri bilang begini Anak saya nih pintar Baik, perilakunya baik Saya akan sekolahkan dia, kuliahkan dia yang terbaik Masuk bisnis kah atau dokter kah Pokoknya kuliah-kuliah yang terbaik Tapi ketika anaknya yang tidak baik Maksudnya bukan tidak baik Tanda kutip nakal gitu Saudara ya Susah diatur Mereka bilang begini orang tuanya Udah lah ini anak ini susah diatur Sekolahnya bodoh Gak mau belajar Biar dia jadi hamba Tuhan aja Biar benar hidupnya Nah ini yang salah Saudara ya Kalau kita punya niatan Untuk mempersembahkan anak kita Menjadi seorang hamba Tuhan Kenapa sih kita gak kasih anak kita Yang terbaik untuk Tuhan Jangan anak yang tidak baik Yang kita berikan sama Tuhan gitu Saudara Jangan punya konsep yang salah Jadi pendeta Sekolah pendeta itu gampang lah Nanti hidupnya bisa benar lah gitu Saudara Jadi seorang hamba Tuhan itu Itu adalah sebuah panggilan Sebuah calling Kalau dipaksa Gak mungkin bisa Karena memang hatinya gak disitu Yang pasti nantinya gak akan lulus Sekolah teologi ya Kalau memang hati dia gak disitu Kita paksa gitu Saudara Jadi hamba Tuhan itu butuh kepintaran loh Saudara Butuh penundukan diri Siapa bilang sekolah Alkitab itu gampang ya Suami saya itu sekolah bertahun-tahun Untuk mendalami Alkitab Bukan hanya tahu isi Alkitab Saudara Tapi yang paling penting adalah memiliki karakter yang baik sebagai seorang hamba Tuhan Itu butuh yang namanya pembentukan dan prosesnya panjang Enggak secara instan Hari ini ketika kita tahu hidup ini adalah pemberian Tuhan ya Saudara ya Maka ada ucapan syukur kita kepada Tuhan Dan sudah pasti kita akan memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan Mari kita satukan hati Kita bersatu dalam doa Bapak terima kasih Kami bersyukur karena kami tahu kami hidup Karena berkat daripada Tuhan Karena belas kasihan Tuhan Maka kami ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Bukan yang tidak terbaik Tapi kami mau memberikan yang terbaik hanya untuk engkau Tuhan Terima kasih Bapak kami diajar hari ini Karena Tuhan begitu baik bagi kami Terpujilah engkau di dalam nama Tuhan Srisus Haleluya Amin Sampai berjumpa lagi Saudara Tetap semangat Tetap optimis Tuhan memberkati kita semua Shalom